Psikologi Klinis Apa itu psikologi klinis? Klinis berasal dari kata klinik yang artinya tempat berobat. Pertama kali dilakukan oleh Elwiner sebagai bapak psikologi klinis. Psikologi klinis secara sempit diartikan sebagai orang-orang yang mempelajari atau menangani individu yang abnormal. Secara luas artinya membahas dan mempelajari kesulitan rintangan pada manusia. Menurut Ritmer, metode yang digunakan untuk mengubah atau mengembangkan jiwa seseorang berdasarkan hasil observasi dan eksperimen dengan menggunakan teknik pedagosis. Menurut kursi ini, psikologi klinis ialah cabang psikologis yang bersifat spesialis dalam studi, prevensi, diagonis, dan penanganan gangguan-gangguan perilaku, gangguan mental, dan tekanan-tekanan mental yang negatif. American Psychological Association Clinical Section berpendapat bahwa psikologi klinis merupakan nusua tujud dan terapan yang bermaksud memahami kapasitas perilaku dan karakteristik individu yang dilaksanakan melalui metode pengukuran, analisis, dan pemberian saran serta rekomendasi agar individuan mampu melakukan penyelesaian diri. Sejarah Perkembangan Psikologi Klinis Masa Yunani kuno, Hippocrates menyatakan bahwa terdapat empat cairan dalam tubuh manusia yang apabila salah satunya berlebihan maka akan berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Keempat cairan tersebut adalah cairan sangguin, cairan klui, cairan plegma, dan cairan melal klui. Teori Psikoanalisis Psikoanalisis adalah analisa atau pemeriksaan yang dilakukan secara cermat terhadap pikiran. Teori ini lebih mementingkan alam bawah sadar daripada teori lainnya. Dalam teori ini akan diminta untuk mengingat kembali hal-hal yang terjadi pada masa kecil menjerajahi apa yang terjadi di masa lalu, mencari keseimbangan antara ID, ego, dan superego. Tujuan terapinya adalah membawa pelasaan dan emosi dari alam bawah sadar ke tingkat sadar. Teori Humanistik Ada dua tokoh penting dalam teori humanistik tersebut, yaitu Abraham Mastroh dan Carl Lodges. Menurut Mastroh, manusia memiliki lima tingkat kebutuhan, yaitu Kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut disusun seperti pilamida yang semakin bawa semakin mendasar kebutuhannya. Dan jika terpenuhinya suatu tingkat kebutuhan, maka manusia akan berusaha mencapai tingkat yang lebih lanjut lagi. Namun, pada orang yang memiliki kekulangan atau abnormal, pilamida tersebut bisa jadi terbalik. Jika seseorang mengalami gangguan atau sakit yang sulit disembuhkan, baik fisik maupun psikologis. Yang pertama, ia akan merasa sulit mengaktualisasikan dirinya lagi, sehingga akan merasa kehilangan rasa hormat dari orang lain dan kehilangan hakatnya. Dia akan merasa orang-orang di sekitarnya tidak terlalu memperhatikan dia lagi, dan mulai merasa kurang aman, ada yang sampai tidak bisa makan dengan baik-baik. Carl Rogers adalah pelopor kran-central terapi. Menurut Rogers, manusia mempunyai potensi penumbuhan diri. Manusia memiliki kebutuhan positif yang terdesak. Jika manusia merasa mendapatkan kasih sayang, maka mereka secara tak sadar akan bertumbuh menuju ke ala yang positif. Hal tersebut karena terangsang potensi penumbuhan diri manusia. Dalam teori ini, kita memberikan suatu hubungan yang membuat objek bersedia untuk menggunakan hubungan ini untuk pertumbuhan diri. Teori perilaku kognitif Teori ini dapat menjelaskan bagaimana terbentuknya perilaku seseorang dan bagaimana perilakunya bisa dimanipulasi. Berbeda dengan teori psikoanalisa yang mementingkan alam bawah sadar. Teori ini berpegang teguh dengan apa yang bisa dilihat oleh mata dan bisa dibuktikan dengan sensi ilmiah. Teori ini diterapkan jika masalah psikologisnya berlaksa dari gangguan kognitif. Ruang lingkup psikologi klinis artinya tempat di mana para psikolog klinis bekerja di antaranya. Assessment adalah proses mengumpulkan informasi agar kita lebih mengetahui klien lebih jauh. Seseorang yang melakukan asesmen disebut asesor. Biasa adalah seseorang yang melakukan terapi untuk mengatasi gangguan mental, fobia, trauma, depresi, kecemasan, stres, dan lainnya. Seperti yang biasa digunakan seperti interpersonal dinamis, kognitif, fisikodinamika, gestalt, dan lainnya. Meneliti Di sini biasanya seorang psikologi klinis akan meneliti apakah sebuah teori itu masih berlaku atau tidak. Genis-jenis gangguan psikologis Depresi Cirinya yaitu rasa sedih yang terus menerus, kehilangan minat pada segala hal, merasa tidak berguna, sulit fokus, hilangnya nafsu makan, dan lain-lain. Selain itu, orang yang mengalami depresi akut itu bisa mengalami keluhan secara fisik. Depresi bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama atau berulang sehingga mengganggu kemampuan seseorang dalam beraktifitas. Yang kedua adalah skizofrenia Secara global, ada 20 juta orang yang mengalami skizofrenia. Ciri-cirinya adalah distorsi pikiran, persepsi, emosi, bahasa, dan perilaku. Penderitanya itu bisa mengalami halusinasi dan delusi sehingga sulit menjalankan aktivitas dengan normal. Umumnya, skizofrenia terjadi saat seseorang berada di akhir usia remaja dan mulai beranjak kepada usia dewasa. Stigma dan diskriminasi masyarakat itu masih menjadi pengganjal dalam pengobatan yang efektif bagi penderita skizofrenia. Yang ketiga, autisme Spektrum autisme termasuk salah satu gangguan perkembangan psikologis. Biasanya, autisme terdeteksi di saat si anak masih kecil. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, maka dalam jangka panjang itu dapat menghambat fungsi dan kematangan sistem saraf pusat anak tersebut. Pembahasan materi yang selanjutnya yaitu penanganan gangguan psikologis Yang pertama, terapi perilaku kognitif Terapi perilaku kognitif adalah jenis psikotropika yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari yang negatif menjadi positif. Terapi ini menjadi pilihan utama untuk mengatasi gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, gangguan kecemasan, dan gangguan tidur. Yang kedua, obat-obatan Untuk meredakan gejala yang dialami penderita gangguan psikologis dan meningkatkan efektivitas psikoterapi, dokter dapat meresepkan sejumlah obat sebagai berikut Anti depresan misalnya fluoxetin Kemudian pereda cemas misalnya alprazolam Selanjutnya mood stabilizer seperti litium Penanganan yang ketiga adalah perubahan pola hidup Menjalani pola hidup yang sehat juga dapat membantu meredakan berbagai gejala gangguan psikologis Hal yang dapat dilakukan itu seperti melakukan olahraga dengan rutin, memperbanyak makan buah dan sayur, menjaga pola tidur yang baik, membantasi konsumsi kafein dan rokok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!